Halo setelur, perkenalkan Cenengku Dhani Nama panjangku Dhani Laksana Putra Halo setelur Cenengengengeng Muhammad Muharrik Asururi Cenengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Rian Wardubrehe biasa dipanggil Rian saya mempunyai hal unik yaitu waktu itu saya mendaftar di SMP di SMP favorit sama si UU yang namanya Moharik itu selalu apes dan waktu SMA juga saya daftar sama dia dan gak keterima lor, ini ada cerita ini ada hal unik mpnk yang tau motoran kalau kancangnya jenengnya Dhani sekarang kemangkon numpak motor Alfa lampunya anhel desain dari kalu HP jepulnya nabrak pasir gue jeneng unik banget mantap jeneng pas aku TK dua batir jenengnya Moharik Ruri atau UU kaya bocah urung mangsa nya TK tapi melu-melu aku akhirnya kaya ditahan pengajar TK di SIP baru gue SD nyong SD kaya juga SD nya bareng karo aku aku kakang kelasnya kaya tapi baru gue lor mungga akhirnya kaya jadi patris kelasnya unik unik hal unik ya hal unik pas kuliah aku kan basicnya ya ora agamis banget sekarang sekolahnya sekolah biasa aku melibu kampus yang berbasis berbasis agamis dan ada yang ada syarat aku lulus BTA PPI Baca Tulis Al-Quran nah aku lulus lulus aku lulus nah untungnya aku berbicara aku berbicara tapi lulus unik apakah berbicara hal unik mungkin yang paling unik lulus menurutnya pas menget gunung perahu lepas gue kepleset bukannya ditulungi malah malah tomong aleman tapi akhirnya memang tidak lah yang patir yang patir terik karena orang ditulungi malah ditulungi yang mengliar sembarangan orang patir terik hal yang tidak menyenangkan di malam hari waktu itu saya mau ke kosnya UU Simuharik di Semarang pada perjalanan lancar 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 eh di Sekerjo daerah Temanggung Temanggung apa ya ya pokoknya disitulah deket pocor pocor disitambal lanjut lagi lewati Bandungan nah habis Bandungan pocor lagi pada waktu itu malam jam habis isap itu sepi banget terus lanjut lagi nemu nemu tambal ban itu dorong pakaian sudah berkeringat kayak habis mandi nah lanjut cerita waktu pulang kesasar lewat kendal bukan lewat Bandungan nah begitu kendal selesai pocor lagi di Wonosobo gue kira-kira nanya kenang apa gue jajal aduh yang cerita hal tidak menangkan di malam di malam yang sering beberapa kali dolan tekan wengi dan kelalen orang gak kunci rumah akhirnya totok-totok ngasih beberapa jam orang dibuka pernah akhirnya yang turun naik cancane pernah juga yang akhirnya jebol pernah juga yang ngeteni tekan beberapa jam dan akhirnya kebuka hal yang sering terjadi naik sedulur apa yang pria jejak sekitar jam siji wengi satu dini hari aku lagi di TV adikku adiklanang bini balidolang balidolang terus meng meja makan bu aku apa ke tudung rai rai orang anak rai kencoten sebagai kakang yang peka yang takut kok ngetotoba iya karena nasi goreng udah gelam akhirnya sebagai kakang yang mangkat nasi goreng pasar madiri yang ngetok nasi goreng yang ngarep indomaret ya setukur rampung dan yang dilalah kalau motor itu jen bakayuku ini kebali itu arah ke pongkok kakangnya mediemi akhirnya belok kiri itu mandiri gue ngerap umuhan ini motornya mandik kenapa enggak tak selah terus ah tengglaju kutul gong pertelan gong 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 mayong mandik manding astah filo kenapa beligi bensin jembulentong akhirnya tak tuntun jam siji weng ini ya meh tanggal loro grimis nuntun motor dwek gademen kesel tapi dilalah pas nangkutil perapatan astriken anak carjilik ngubernyong mas kenapa kesatannya step apa oh dengan senang hati step kutul perawatan serum ini berterima kasih rukai pocah pocah pocari jenisah pak lalai maka temunya pengusapkan terima kasih pas kesih mengucapkan setiap kesiki maka temunya ngaban mengucapkan terima kasih banyak sebenarnya hal sih enak cuma indinya enak karena makan segera goreng hal yang tidak mengenakan di malam hari jenisih abdeh cipaya kejadian pas tahun keubat belas pas aku si kampus pertama ku di semaran beda kalau mau jadi aku kan meluk UKM di universitas swasta ngono nah UKM ku anak pertunjukan kayak pentas seni last drum pentas seni ini aku latihan vokalis kan wadon tak samper latihan ngarep kos pas gue lagi rame kakang tingkat yang angkirinan sebelah baru gue vokalis gue malah malah angkirinan gue jagoan ngasih esok nah kakang tingkat tingkat ngasih seuka angkawa aku marani aku di kampus dikira aku ngawani pecawa dan gue ngasih esok aku di kerupung ngak tingkat yang jeneng mabak ya mabak pendatang ya sudi banget nama 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 mabak dikebugi si berjan asana jen bener-bener udih banget pengalaman tidak mengenakan di malam hari di oh pernah sewaktu arep pertama kali ngerencanakna menyet gunung yang berahulur jadi aku mangkat cakapat dengan motor lorong lorong pas nam perjalanan perjalanan di daerah banyak negara monosobo hampir perbatasan hampir masuk ke monosobo lah posisi talan elek dan udang res patir tak kira awalnya aku gak ngarep lah kerungu suara motor gigal semoga jabati renyong semoga jabati renyong eh barang tak deneng buri malah batir renyong akhirnya apese dengan motor batir renyong rusak dan terus juga nabatir renyong dibutuskan akhirnya mandek pinggir pinggir dalan pinggir rupo dan udah terus hp langsung muruk asami biar jelur akhirnya undung baik batir renyong sing sing loro anak-anam batir renyong teka ningono dan akhirnya nginep di sodara untung tapi pengalaman paling ngorena nguruk baik sing tinggal pengen paling paling maning kenyong gue cerita horor jangan gue dari sisi jenis pada waktu kayak sekitar jam 11.00 aku pas ke jaman SMS jaman SMS aku SMS UU karena ngomong PT nomor di unumah jujur adukun enaknya ngopar ngopi ngopi dateng jam jamrolas jamrolas iyalah anak suara DGG nah pada waktu itu singro gue aku karo up-up-up lorone nah UU langsung kaya langsung layu sedal dari tega wak langsung dibintang lawang ke posisinya ngomong sampingnya ngomong lah aku bengong ngapa ini akhirnya ngomong jika waktu tak parah nih suara gue malah hilang labar gue nyong ya sendalnya UU peken laku ngomong dan beli belahnya gede gue begitunya sebalik dan ngomong 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 itu uru weh sakit deh hmm cerita horor aduh jenis adem rinting ini cerita lor bian yang pernah camping di suatu daerah di Kecamatan Rembang gue camping di samping curug samping curug gue tekan ngana sore 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 dalam keadaan grimis bangunlah tenda tenda-tenda ma terus anak kancangku sing indigo jereh anas sing delena tetap sing penting tetap jereh aja kosongkan pikiran dah pas weng ini gitu weng ini grimis kabeh pada kerungu suara motor suara motor kayak muter-muter terus ter-muter terus awalnya orang papa-apa awalnya kayak oh ya weh suara motor akhirnya weh suara motor tetap laju dah us lagi tengah weng ini sekitar jam loroan tenda-tenda kaya nasi nganu kayak kuku set-set-set bah semenjak gue suara teng turunya tancaku ya berdara teng turus muntung dong 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 akhirnya akhirnya esok teka matahari wis munggah pada cerita kaya kikrungu apa kaya anak kuku nganuni tenda iya dah kue pertama terus metuskan tenda kaget jebule tenda-nya wis ngelosor padahal pengikuwe orang rasa tenda-nya kue mudun pun atau gerak sedikitpun ke ora pada kaget kabeh kaget keloro ketelunya anak sing mungah maring dhukur mau ngecek apa anak dhalan apa ora ternyata ngkono hutan makanya baru gue langsung gue arp cerita kaya kayak raya nih kemutannya kaya ah ini 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 ketika saya bekerja jam 11.30, saya berjalan mengenai batirek. Saya berjalan kurin buri bekas Mayasi. Saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan, saya berjalan. Pada jam lorohan, tercium aroma wangi. Padirku ini mandan menang, mudah beda mungkin. Itu sih biasa buah, karena lagi asik ngobrol. Lalu lewat, sekitar jam, ya mungkin, tangah teluan, wangi kue, anak maning. Tapi kuat banget. wanginya kuat banget seperti ini padahal terhadap-hadapan akhirnya terhadapan sepakat nunggu di Bali padahal aku aja berbohong masjid setrunyong akhirnya kayak cacing wanginya bener-bener kayak ini wanginya kembang dan setelah ditelusuri jepulat cerita horor cerita horor cerita horor kembali ke masa lalu pas aku jaman SD jadi aku PS-an nang samping kanan umahku lakwe kelas mapat SD balijan lakwe nang sebelah kiri umahku aku aku karo sepupuku bisa meruh lontong alias pocong lakwe sedang lakwe lagimali nang ngarep apa 幕 pas sel saya lah pas si dirumat wah gue lah gue aku udah putih mpk ngarep mpk kosong gue ya mpk di masyarakat yuk balik kemaren nih PSan sih itu PSan bareng bareng garao kancang ingin baliknya bareng pengalaman horor jenisnya cuman yang baru-baru dirasa kena ya ya di tahun inilah jadi kejadiannya aku biasa ngetel youtube gue yang ruangan ngarep nah pas gue posisi ini youtubenya wis tak pause otomatis kan ketika nyalakan nama ini gue pencet sepasi atau paling orangnya nyalakan nangono nah posisi ini wistak mandek terus wistak dan wistak pause jenis bener-bener langkah suara aku ming kamar lara turun turunan leh pas ora-ora saya pas lagi turunan youtube youtube ini awalnya dari kru suara mustik klik 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 lah untuk mungkin pas pertama kali yang positif tingin lah mungkin kakak ngeyong kakak ngeyong kakak ngeyong lagi lah paling kakak ngeyong lor barang tak tidiki cipunin langkah sabah-sabah paling kakak ngeyong kakak ngeyong aku merasa kesepian dalam keramaian tetapi ternyata salah dugaanku orang yang paling cuek dalam kehidupanku juga perak keruaku cipunin 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 terima kasih bapak hal paling mengesankan mengurutku yang kerasawat yang sedang setelah sekian lama menanti akhirnya nyong bisa sidang alhamdulillah sidang walaupun sidang online groginya berbaik alhamdulillah sidang semoga wong tuan nyong teyeng bangga karonyong wong tuan nyong bahagia keluarganyong kapeh wong sekitar nyong beraseneng matur suun hal paling mengesankan gua pas pertama kali dolan jogja karobatir kerja sekitar 8 orang menembak motor papat ponjangan lor pas mengangkat yang liat lewuk kebanyakan kebanyakan lor 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 terang lor 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 Seluruh orang ini berada di low- freely. Turuh bareng... Guto Magalang jam... jam 4 subuh sepertinya ya. Guto Magalang, cioè langsung turuh ke panggit yang menunggu terlalu banyak jam saya akan kembali Candi Borobudur saya pertama kali menunggu Candi Borobudur saya berpikir seperti ini wah asik banget terus ketemu bule foto-foto orang bule saya tidak pakai dengan Borobudur saya berpikir sekarang Borobudur saya berpikir di Malioboro tapi di pertengahan jalan udang besar banget, terus banget kita berpikir untuk menunggu toko jauh dulu udangnya gak sih terlalu jam bergerak sekitar jam tangan lima saya berpikir di Malioboro indah banget rame-rame saya ingin menunggu saya ingin menunggu foto-foto nora ya nora sih gue mengesankan baginya gue toksih mengesankan banget ya jenis-jenisnya cuma saya ingin paling the new thing in my life hal baru di hidupku waktu itu hal paling mengesankan hal paling mengesankan hal paling mengesankan ini 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 itu ini kerasa terimakasih ini ini itu di rumah ini ini dimasih ini baru terus ngasih gudul umah akhirnya memang sangat jadi saya paling mengesankan pengalaman paling mengesankan yang paling enaknya mudahnya lor saya pas wisuda tahun rohimu sang alas pas wisuda saya anak momen penyerahan bunga dan untuk pertama kali ini hanya merupakan bapaknya nangis terhari saya nangis ya bahagialah akhirnya perjuangan selama 4 tahun sekolah akhirnya alhamdulillah lulus dan bisa mengesankan mengesankan pengalaman terhari nangis terhari ya nangis nair mata terhari lah paling mengesankan satu hal tentang diri saya jajal apa yuk jajal apa bodoh amat yang 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 adalah seorang ambivert ambivert ke perpaduan antara introvert introvert dan extrovert itu yang yang saya ngomong seperti, saya menang banget menangkan isinan benar-benar orang, orang isinan orang yang menang ketika mereka berada di circle atau situasi yang itu mereka menang bukan sombong, tapi mereka orang nyaman juga kalau situasi mereka itu juga temen ngobrol face to face, empat mata asik banget ngobong introvert beberapa kali membuka diri seorang introvert ngobrol orangnya nyambu satu hal satu hal hmm aku kaya ngobongnya orang gimana sedangnya aku kaya ngobrol aku kaya ngobrol aku kaya ngobrol aku kaya ngobrol satu hal tentang diri sendiri overthinking gue ketika mau menjalankan suatu tujuan pasti pikiranmu beberapa langkah ke depan mikirnya baik negatifnya ataupun positif paling kaya lor kaya lor ke curhat seti tiktok seti tiktok kaya demi menjaga caranya channel aroma alami nyobain curhat aku nyerup tolong banget oke di subscribe yang ngeri ngeri nanti subrek jenis terus subrek di like oke oh iya si jimana yang ngeri anda masukan apa-apa tolong di komentar ya lor thank you Terima kasih. Terima kasih.